Video 18 plus yang diduga Syahrini jadi penyebab cerai dengan suaminya, begini tanggapan Reino Barak. Penyanyi Syahrini disukan cerai dengan suaminya yang bernama Reino Barak. Berceraihan tersebut diduga akibat video 18 plus yang mirip Syahrini. Rumah tangga Syahrini bersama suaminya, akhir-akhir ini sedang diterpah isu miring. Keduanya diduga akan segera bercerai. Hingga saat ini penyebab asli Syahrini dan Reino Barak cerai belum diketahui secara pasti. Sehingga tak sedikit netizen yang bertanya-tanya. Ada yang mengatakan alasan keduanya bercerai karena hingga saat ini belum dikaruniai keturunan. Padahal sudah menikah sejak 3 tahun yang lalu. Namun ada juga yang berpendapat penyebab mereka bercerai adalah adanya video dewasa yang beredar pada tahun 2020. Yang pemerannya dianggap mirip dengan Syahrini. Ternyata terkait video dewasa itu sudah ditanggapi oleh Reino Barak. Suami Syahrini tersebut mengaku sudah diberitahu oleh adiknya Syahrini, yaitu Aisyah Rani. Pada saat itu Syahrini membagikan sebuah link video syur yang diduga pemerannya mirip dengan Syahrini kepada Reino Barak dan menyampaikan bahwa ada pihak yang memfitnah Syahrini. Setelah melihat video syur tersebut, Reino Barak mengaku bahwa wanita yang ada di dalam video tersebut sangat tidak mirip dengan istrinya. Saya itu termasuk orang yang tidak aktif di media sosial, tapi suatu waktu saya itu dapat link dari adiknya Syahrini. Kemudian setelah dibuka video tersebut sama sekali sangat tidak mirip dengan istri saya, kata Reino Barak. Menurut Reino yang mirip hanya rambutnya saja untuk wajahnya sangat berbeda dengan istrinya, sehingga ia yakin ada pihak yang melakukan fitnah kepada Syahrini. Ini sangat jelas adanya fitnahan untuk istri saya, katanya. Mengetahui hal tersebut Reino tidak tinggal diam, ia berusaha mencari pelaku yang sudah membagikan video syur tersebut. Kemudian saya mencoba mencari penyebar video syur itu, setelah ditemukan ternyata akun Instagram itu sengaja dibuat untuk memfitnah Syahrini, jelasnya. Jadikan segala sesuatu itu ada batasannya. Nah saya sebagai suami tentu ini sudah melanggar hukum karena memfitnah istri saya, sambungnya. Usaha Reino Barak akhirnya membuahkan hasil penyebar video syur yang diduga mirip dengan Syahrini tersebut telah ditemukan, yaitu seorang wanita asal Kediri, Jawa Timur. Sekarang pelakunya sudah dipenjara, dia itu merupakan seorang wanita asal Kediri, Jawa Timur, tegasnya. Kalau saya, intinya itu jangan menggunakan media sosial untuk kegiatan yang negatif, terutama fitnah orang dikarenakan akan terjerat hukum. Bungkas Reino Barak Saat ini pasangan suami istri Syahrini dan Reino Barak sedang diisukan akan segera bercerai. Menanggapi isu tersebut, keduanya memilih bungkam. Malah Syahrini dan Reino Barak terlihat sedang berlibur bersama di Tokyo, Jepang. Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa isu perceraian mereka hanya gosip belaka. Air terbongkar hingga diisukan cerai Syahrini sampai berobat ke psikolog. Syahrini dikabarkan sedang terguncang lantaran di terpahisi miring yang bertubi-tubi tentang dirinya. Menurut salah satu stop dari keluarga Reino Barak di hari ini kabarnya sampai menemui psikolog untuk menenangkan pikiran. Minggu kemarin kata Eli Nong Budi ke psikolog. Dia sepertinya agak stress gara-gara masalah yang menimpa dia, katanya. Syahrini diduga stress lantaran beberapa kebohongan dan akhirnya telah diketahui di hati warga suami. Udah ketahuan maka lalu Budi apalagi mukanya yang oplas itu sama anaknya yang sekarang udah besar, katanya. Satu persatu maka lalu Syahrini kata sumber tersebut mulai terbongkar. Berasa, kanya udah tahu itu anaknya Rini, katanya Rini semakin tertekan karena semakin banyak kebutuhan yang Rini simpan selama ini, terangnya. Seberapa isu miring memang tengah menempa Syahrini? Mulai dari kemaukuan data pribadi, dekat-daki usia Syahrini. Hingga kabar ia telah memiliki seorang anak. Makan rumah tangga Syahrini dan Rini Barat dikabarkan dan berada di curang percurayaan. Ketahuan Syahrini dan Rino diduga lumpang makan di resto mewah gara-gara tulisan ini. Syahrini dan Rino Barat belakangan ini sempat menjadi serutan publik mengenai hubungan rumah tangga keduanya yang diisukan retak. Namun kali ini berbeda, Syahrini dan Rino diketahui sedang berada di Jepang. Keduanya pun sering menghabiskan waktu dengan makan bersama di restoran. Hal itu diketahui melalui install story miliknya. Syahrini tak lupa membuat foto dan video untuk kemudian dipamerkan melalui media sosial. Terlihat dalam video ada salah satu momen janggal yakni pada saat keduanya mendapat tulisan dalam salah satu kue yang disajikan. Welcome back to Japan, Mr. and Miss Bima tulis dalam kue diikuti pada selasa. Nama yang tertulis nama kue tersebut bukan nama Syahrini dan Rino Barat namun dia seakan meyakinkan bahwa Bima adalah nama lain suaminya. Bima Satria Garudani ucap Syahrini. Namun di duka yang dimaksud Bima bukanlah sosok suami Syahrini karena memang tak pernah dia memanggil suaminya dengan sebutan itu sejak dinikah. Bisa jadi ini akan menembak kejujutan pada penyanyi dengan nama asli Rini Fatiman Zailani itu yang sejak lama menjadi ciberan di media sosial. Ternyata usut-minyak usut bahwa Bima yang dimaksud adalah Bima Satria Garuda, toko superhero yang digerak perusahaan Rino Barat. Bima Satria Garuda adalah sebuah serial tokusatsu dan serial komik Indonesia yang merupakan hasil kerja sama MNC Media atas inisiatif Rino Barat dengan Ishimori Productions pembuat serial Kamen Rider. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!